Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Cak Munjuib, terima kasih sudah ngeklik video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya guys Terima kasih sudah mendukung terus channel ini sampai sekarang guys, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton, sudah nge-like, sudah komen, dan share video-video saya Terima kasih banyak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan teman-teman sekalian Disini ada sebuah rukasan daripada teman-teman sekalian, ini perlis ke New Zealand dari Rare TV Oke guys, langsung saja saya sudah penasaran ini guys, New Zealand yang ada di perlis, mungkin seperti itu Jadi langsung saja kita play videonya, let's go Alright Dan seterusnya kita akan pergi ke New Zealand di perlis, wang klien Oh biar awak Tak apa, mereka pun bayar rotek Okay 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 daripada sini kita mengambil masa lebih kurang tak lama, lebih kurang dalam 15 ke 20 minit Dalam perjalanan, jalan dia pun cantik, traffic tak banyak Oh cantik guys Oh cantik guys Cantik ada Bukit Jabal Yang sangat famous dengan pemandangan dia Bukit Bukit Tapi tak sempat Pada ketika itu, ini jalan nak ke arah wang klien Masya Allah Mereka nampak, inskip dia memang ada banyak bukit-bukit batu kapur Dan juga kita akan mula pendakian di bukit ini dengan jalan yang zigzag, berliku-liku Jadi kita belanja you all semua pemandangan dari udara Inilah rupanya jalan untuk kita mendaki ke arah wang klien Guys, saya kira ular tadi Jangan tengok macam mana pemandangan Boleh kita berada dekat atas ni sahaja Cantik Bila dia review Ya Allah Masa ni Okay, jalan kat sini Semua mengucap semua, keluar semua Tak boleh nak bayangkan Kerana dia punya landscape yang cantik Masya Allah Katanya, sebenarnya kalau kata kita datang pagi-pagi Time malam ni sebelum ni hujan Memang dapat awan kapet Wow Okay, kita dah sampai dekat wang klien Kita nak beli drone Sekejap Oh, cun gila Masya Allah Cantik guys Ini lah Saya dekat atas puncak Dekat wang klien Kita nak pergi belanja you all Pemandangan dengan drone Dan juga pakai mata kat sini Kita pakai mata dulu Okay Kita tengok Oh, you Memang cantik tempat ini Namun tersimpan banyak sejarah Yang sebenarnya tempat ini popular Menjadi tempat cruising antara Thailand dengan Malaysia Dan menjadi pintu masuk kedua Selepas padang besar Tetapi dia mula hilang populariti pada tahun 2015 Disebabkan oleh penemuan kubur besar Di Wang Burma Okay Yang menempatkan sekitar 139 Dan mayat yang dipercayai Mangsa kepada human trafficking Apapun kita insafi apa yang berlaku Dan hari ini kita nikmati pemandangan Yang kita boleh lihat dari sini Iyalah betul Wang klien viewpoint Terus sampai ke Kita lihat di sebelah kanan itu Itulah Timah Taso Okay Dan Bukit Cabang di sebelah hujung kiri Dan pada kebiasaan waktu pagi Kita boleh nampak awan kapet Di hamparan landscape ini Turun sahaja daripada Wang Klien ni Kita melalui satu aksam Iaitu macam checkpoint lah Sebelum kita sampai ke sebuah research center Di bawah Unimap Aku pun tak tahu kenapa aku kena pergi Unimap hari ni Tapi Host kita Dr. Izral Ini tempat dia Dia lecturer Di sini Jadi nak bawa aku tengok Satu teknologi interesting Pasal harum manis Okay kita Pergi rombongan sambil belajar Okay Kita pergi tempat research Harum manis Tempat harum manis Yang Dia Cuba harum manis ni Untuk dia Musimkan dia Bermusim-musim Habis musim dia musim lagi Biasanya harum manis ni Dia akan Hidup Dia akan berbuah Sebulan Apa Sebulan Setahun Biasanya harum manis Dia akan berbuah Setahun sekali Betul Tapi research ni Dia try nak buat Nak imitate Cuaca Macam mana Harum manis ni Mesti kena Dalam keadaan dia mesti kena Panas Kau-kau punya Betul Kemarau betul kering Baru dia boleh Terhasilnya harum manis Yang tu ada dekat Perlis Jadi sekarang ni Dia try to imitate Cuaca tu Dekat kampung saya Banyak guys Harum manis ni Bumusim-usim Persis guys Macam ni Dia buah Ni dia dah jatuh hari ni Dalam besok dia makan Sedap Dia tak boleh makan terus Dia kena Apa dia kena Biarkan ya Dia akan lusuh hari 2 hari Terima harum manis kan Dia ada 2 Bukung Ada 2 Betul Sama Kampung Ada banyak Di sini Ni dah Tidak mark Ok Dia ada 2 Bucu 2 Bucu Betul And Bila buah Colour Ini ada Spek-spek ni kan Dah hilang Nampak Very clear Dia tua lah Kan ni Dia ada shoulder Asik kan Dia ada shoulder Dia tua lah Kita pergi Tengok tempat Ikan tu Wow Wey Ikan Nila Ni Terbaikkan Tengok macam Tak banyak Ikan lagi Ok lah Cukuplah Kita tengok Ikan-ikan ni semua Dan ikan-ikan ni Tengok kita Dan seterusnya Kita ke Padang Besar Untuk kita Makan Sarapan pagi Betul Ni macam dah Jalan lama dah ni Baru nak sarapan pagi Kalau kita tengok ni Saya nak belanja Pemandangan di Jalan masuk Ke Thailand Tengok Sunyinya Tengok Dah tutup Pagar Suny semua Dah sampai lah Ok sekarang Sekarang saya dekat Padang Besar Di depan Awi Tomyam Sup Kita nak rasa Perk Tomyam Guys Satu menu Menu Untuk breakfast Sebenarnya Iaitu Pulut Ayam Ok kali ni aku Buat satu review Khas lah Review pendek je Tentang pulut ayam ni Pasal dia Aku rasa interesting Walaupun dia Macam gerai Terpi jalan sahaja Tapi Dia Sedap Ok yang tu aku buat Review khusus Untuk Satu mini episode Pulut ayam Berarti Ketan dengan ayam Rasa Makanan Spesial ni Masa ni aku cuma Ilah Benda air kelapa Dengan menu utama ni Wow Ya guys Masih ketan Oh ya bener kan Beras ketan Yang dipakai disini Ok lepas makan hari tu Aku Terus Di bawah Masya Allah Cantik New Zealand Tapi aku dah cari tebu dia Memang tak jumpa lah Memang Rupanya memang Dah takde tebu Ok saya berada dekat Tempat yang rare ni Di Cuping Di Perlis Jom kita pergi masuk ke Kebun Ladang Bunga Matahari Tapi Bunga dia belum keluar lagi lah Jom kita pergi Ok Ladang Bunga Matahari Eh macam mana nak masuk tu Eh ada ular Ada air ke apa Ada air Saya tak suka Kalau macam ni Takde Oh ada Ada longkang Hmm Kita ada jabatan Ok depan tu Ok Ha silap Bukan bunga Matahari Sebenarnya Saya pun tak tahu bunga apa Jom kita melintas sini Tapi challenging juga ni Eh Tak suka saya Kalau jalan macam tu Alamak Eh Takut ular eh Ada ular ke Ada apa Eh takut eh 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 berani betul Abang ni Ha Ha Tu dia Perjaya melintas Kawasan Bunga-bunga Susah payah melintas sebenarnya Sebenarnya kat depan sikit tu Dah ada jalan masuk Eh takut lah Rumah kata takde jalan masuk Mula-mulanya Ok Minta ke sini bunga ni Sunflower dapat pergi sini pun Boleh lah Ubat ke apa ni Ini bunga-bunga macam ni Ha Ini bukan sunflower Eh cantik Ini dekat Bekas Tempat dulu Orang tanam tebu Dekat cuping Ok Sekarang tebu dah Tak di Dibuat dekat perli dah Takde buat tebu dah Hmm Takde buat tebu Takde buat gula Kawasan lapang ni Wow Dia punya lenis sikit dia Azik Paksarillah Ha ni aku cakap Sebenarnya Depan ni ada jalan masuk Jadi kita jalan masuk Ke Satu tempat yang Bila aku masuk je kat sini Aku rasa macam Eh ini Malaysia ke Ini New Zealand ke Switzerland ke German ke Ha Sebelah kiri kanan ni Sebenarnya kita pun tak tahu Sebenarnya pokok apa Tapi bila kawan aku Host tu dia telefon Kawan dia Dia bagitahulah Rupanya ni pokok kenaf Jadi hari ni aku pun baru tahu Pokok kenaf Macam itu Ini dia punya jalan Memang sempit Dan kita selisih Baik juga orang-orang kat sini Bila selisih Dia orang pula berhenti Tepi jalan Bagi kita jalan Ha sebab Mereka tu lori kot Dan kita boleh tengok lah Kiri kanan ni Dia punya valley dia Dengan Awan Awan kapas Masa tu Oi Interesting Dan masa ni Tengah pelor Tanah Ha belum ditanam lagi Masa ni aku teringat lah Macam mana Aku travel Semasa dekat Germany Cuma Panas je kat sini Itu je beza ni Kalau kat sana kan Sejuk eh Betul Masya Allah Guys Ini bukan dekat New Zealand Ini dekat Perlis Perlis Masa tu memang Aku excited sangat lah Tengok landscape yang Cantik macam ni Cantik sangat guys Awan dia dengan Kalau dekat dalam google Kita google negeri Perlis ni Kita tak pernah tengok Landscape macam ni Dekat depan tu sikit Ada tasik Ok Oh tasik dia betul pula Tasik yang macam Bukan tasik macam Negara orang tau Tasik Malaysia si Ada tasik Dan ada pokok kelapa Wow Dekat mana Dekat New Zealand Ada pokok kelapa Betul Dan kemudian Kalau tengok On the left and the right Oh Kau putih lagi Kiri dan kanan dia Memang ada tasik Dan tasik dia Memang tasik jernih Lepas tu Kegiatan agri Dan juga Landscape Bukit bukau Oh Interesting betul tempat ni Sebagai orang fotografer Aku nampak Tempat ni sepatutnya Dia sangat fotogenik Walaupun dia bukan Tempat turist Tapi kalau fotografer pergi Tempat yang tak turistik pun Kadang-kadang dia boleh Sairkan jadi macam Very turistik Betul Oh Cantik Jernih ya Kita bisa lihat Dari sini juga Jernih banget ya Tasik tidak ternama Tetapi di kawasan Bekas Radang Tepu Oh Di Sumbadan Tairan Oke Oke Wow Cantiknya guys Kena ambil gambar Kena ambil gambar Kena ambil gambar Oke Kena ambil gambar Cantik cantik Tempat tu Tempat ni Ah Shit Oke Tempat ni nowhere Good Tak ada orang datang Wow Cantik 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 Gila Oke Tengok frame ni Masya Allah Wow Cantik Cantiknya Wush Pilihkan smartphone Oleh saya full now Cantik sangat guys Cantik sangat Allah Cantik dan unexplored Orang tak masuk Ini kita Ini natural banget Nampak tempat Eh simpang tu Boleh masuk ke tempat Pokok bunga Yang kita Kena seberang longkang Sekali dalam dia Insya Allah Cantik Tapi dia just kebun Tak ada apa Kebun Macam Sana ada orang tanah sayur Ada Orang tengah Pelur Apa Pelur tanah My Allah Macam gila Jom Tasik pun ada Ni Tasik dekat belakang saya Dia tasik ni Jalan ni Yang saya beli ni Dia di tengah Antara dua tasik Tasik satu Oh ada dua Oke mungkin itu Kayak Apa ya Melengkung gitu Tanahnya mungkin Awalnya Mungkin Nampak dasar Tasik ni Cuma daripada sini Kalau kata saya Tunjukkan juga Mungkin tak boleh nampak Wow Cantik ya Layscape dia Awesome Sangat Saya Almost not believe This is Malaysia Nice gila tempat ni Saya pun tak pernah imagine Tempat ni ada dekat Malaysia Tapi dia ada dekat Perlis sekarang ni Ini pokok cabai Tempat ni bila Pokok cili ni Besar-besar semua Dengan batas yang macam Lering macam ni Dia akan Dia akan buat macam Macam batas-batas Macam orang tak nak anggur Dekat Australia ni Memang speechless Semasa tu Okay guys Semua followers Rare TV Kita travel dekat Malaysia Saja Sudah cukup sebenarnya Memang Malaysia ni Sebuah negara yang cantik Yang selama ni Macam kita orang ni Macam kami ni Memang selalu nampak Cantiknya dekat luar Tetapi Huh Sebenarnya Malaysia pun cantik Sangat Cuma satu pesanan kami Jaga kebersihan Jumpu lagi Guys Tadi itu Perlis guys Bukan New Zealand So Ya Memang Negara kita Malaysia Indonesia Itu sangat-sangat Cantik sekali Dengan keindahan-keindahan Alamnya Maka daripada itu Penjajah juga datang Kepada kita kan Untuk merebut Karena kenapa Karena kecantikan Dan kekayaan alamnya So Tidak bisa dipungki Di bawasannya Ya Jika di luar negeri cantik Maka di negara kita ini Mungkin Karena kita belum pernah Kesitu gitu loh Karena kita belum Explore ke negara-negara kita Ataupun ke Tempat-tempat negeri-negeri Terpencil Sehingga Yang di luar negeri sana Terkenal Gitu kan Sehingga di negara kita Tidak terkenal Ya Mungkin Kedepan Kita harus Banyakin Vlog-vlog Kayak gini Supaya terekspos Sehingga Tempat-tempat cantik Seperti ini Kita bisa datang Kita bisa tengok Bisa foto-foto Dan lain sebagainya So Itu natural banget guys Cantik sekali ya Apalagi ada tasiknya itu Wow Masya Allah Allahu Akbar Dan awan-awan Disitu tadi Wow Masya Allah Pokoknya teman-teman Komen ajalah Di bawah Gimana menurut teman-teman Ini Perlis ke New Zealand ya Langsung aja komentar di bawah Terima kasih Sudah menonton video ini Tetap jaga kebersihan Jangan jorok Oke Sehingga alam sekitar kita Tetap bersih Dan enak dipandang Tapi kalau jorok Buang sampah sembarangan Dan lain sebagainya Ya Jelek nantinya Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Saya Benuk Dudri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih Abang Rari TV Semoga maju terus 100 ribu subscriber Sampai 500 ribu subscriber 1 juta subscriber Amin amin Ya Rabbal Alamin Dukung terus Rari TV guys Dengan subscribe Dan juga channel saya Dengan subscribe juga Tentunya ya Semoga jaya selalu Suka selalu Lancar rizkinya Amin ya Rabbal Alamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih